Hai kali ini kita mau menguji untuk baterai SMT power lithium baterai dengan tipe SL12200 lipo4 ya jadi kapasitas baterai ini yaitu 2400 watt power disini kita melakukan untuk pengujian disarging dengan arus pengecasan kita buat 50 ampere nanti ini ya Hai ini proses charging 66 ampere 807 Watt disini terlihat untuk buat energi pengurasan masih 11 Watt power runningnya baru satu menit nanti kita akan lihat untuk kondisi tiap 25 menit nah diprediksi disini sampai dengan habis selama kurang lebih 3 jam 75% pengurasan beban continuous 50 ampere disini energi terkuras 623 Watt power waktunya ini running 59 menit hampir satu jam load continuous 50 ampere ya kita lihat nanti berapa energi total yang terkuras di baterai SMT SL12200 SOC 25% ini pengurasan sudah 2 jam 57 menit dengan total energi terkuras 1,86 kWh harusnya stabil di angka 50 ampere 633 Watt ini ya continuous 50 ampere ini masih 58 menit lagi sampai bener-bener habis SOC 0% SOC 0% ya ini jadi kita sudah kuras untuk running hampir 4 jam 3 jam 57 menit dengan total energi terkuras pada baterai SMT ini yaitu 2,47 kWh dengan beban continuous 50 ampere atau di angka 600 Watt atau di angka 600 Watt ini ya jadi data disini sampai dengan 2,47 kWh nanti kita coba nanti kita coba lakukan untuk proses disarging jadi untuk disarging jadi untuk disarging ini charging ini berapa kWh ya dari kondisi SOC 0% sampai dengan 100% nah disini kita bisa lihat nanti pembacaan di Wattmeter total energi kebutuhan dan runningnya membutuhkan waktu berapa jam dengan beban ini ini atau daya charging 50 ampere di angka 600 Watt ya kurang lebih hampir 4 jam ya untuk sampai full ini di angka 50 ampere charging sebesar 25% charging sebesar 25% disini sudah menguras untuk energi pencargingan ya 666 Watt dengan arus continuous 51 ampere ini untuk runningnya sudah 59 menit hampir 1 jam nanti kita lihat untuk charging di 50% kondisi charging di 50% arus continuous 50 ampere dengan daya 680 Watt disini kita bisa lihat total energi pengecasan sebesar 1,35 kWh atau 1350 Watt dengan running ini sudah hampir 2 jam ya 1 jam 58 menit nah ini total energinya nanti kita lihat untuk di 75% pengecasan baterai SMT SL12200 75% arus masih continuous untuk arus charging 50 ampere ini sudah makan energi pengecasan sebesar 2004 Watt atau 2,04 kWh dengan waktu ini ya hampir 3 jam 2 jam 57 menit nah tinggal kita lihat nanti sampai dengan 100% dia memerlukan daya atau energi pengecasan berapa kWh kondisi charging ini sudah 100% atau kapasitas 200 ampere ini sudah memproteksi ya karena kondisi sudah full nah disini proses aktif balance juga on nah nominal tegangan di 14 volt kita lihat untuk total energi 0% sampai dengan 100% ya ini 2,69 kWh hampir 2,7 kWh ya running selama 4 jam untuk arus charging constant di 50 ampere 600an Watt sana teman-teman jadi disini kita bisa simpulkan untuk data disarging kapasitasnya 2,4 kWh lebih sedikit dan untuk kapasitas charging datanya ya ini 2,7 kWh ada selisih disarging dan charging sebesar 300 watt hour seperti ini untuk pengujian baterai SMT Power SL12200 untuk kapasitas charging maupun disarging yang disarging waktunya terima kasih ini yang terima kasih Terima kasih.